Assalamualaikum, nama saya Ajam Saya mau bercerita tentang semut dan belalang Di sebuah ladang yang subur tinggalah keluarga semut pekerja dan belalang si pemalas Semut dan belalang adalah dua sahabat yang memiliki sifat berlawanan Si semut selalu bekerja keras mencari makanan sepanjang hari dan menyimpan di rumahnya Sebaliknya belalang setiap hari bersenang-senang, bernyanyi, menari, dan menikmati Hidup belalang sangat menikmati hari-harinya dan tidak memiliki rencana ke depan Hidup mengalir kepada air Sesuatu ketika si belalang bertemu dengan semut Hei semut, kenapa kamu tidak ke tempatku dan bermain bersama aku? Si semut aku lagi bekerja keras menyiapkan makanan untuk nanti musim dingin Pada saat musim dingin, tiba tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati Kelaparan jika tidak mulai menyiapkannya Belalang tertawa terpingkal-pingkah Mendengar jawaban semut Dan berkata Musim dingin masih lama semut temanku Kepada kamu harus khawatir masih ada besok Kemudian belalang melanjutkan bermain musik dan semut kembali bekerja menyimpan makanan Ketika musim dingin datang, semua tanaman mati dan belalang kesulitan untuk mencari makanan Sebaliknya semut enak-enakan di rumahnya dan makan dari jagung Dan biji-bijian yang telah disimpan sejak musim panas Singkat cerita, si belalang meninggal karena kalaparan Sekian cerita semut dan belalang Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum